Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS, TNI, Polri P3K maupun para pensiunan Semoga dalam keadaan sehat Tetap semangat di dalam menjalankan Aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Ada informasi yang Menggembirakan Mengenai Wacana kenaikan gaji Tahun 2025 Yang ini sudah Sudah jelas Ada ya di PMKF Dimana Ini sudah ada di nota keuangan Yang sudah dibacakan oleh Sri Mulyani Dan sudah dirapatkan Di DPR RI Nah tentu saja Bapak Ibu Kita harus optimis Dan berharap saja ya Janganlah kita A priori Atau kita Pesimis ya Kita doakan saja Rencana pemerintah Ya Dalam hal ini Peralihan Kepemerintahan Presiden terpilih yang baru Prabowo Subianto Semoga ini bisa dilaksanakan ya Mari kita simak informasi Tentang Gaji 2025 Naik lagi PNS tetap Dapat THR Dan gaji ke-13 Sri Mulyani Nanti Presiden terpilih yang akan Menyampaikan Baik dari channel Preno Berbagi Akan membagikan informasi Ini selengkapnya Namun sebelumnya Silakan Bapak Ibu Untuk memberikan subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Silakan Isi komentar ya Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu bisa Berpendapat ya Silakan Mari kita simak Informasi selengkapnya Namun sebelumnya Silakan Bapak Ibu Untuk memberikan subscribe Like Isi komentarnya Lebih dahulu Dari Lengkong Ngayobandung.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Buka suara Soal wacana Kenaikan gaji ASN Pada tahun 2025 Mendatang Sri Mulyani Mengakui Dirinya Akan Menyerahkan Berbagai Keputusan Substansial Termasuk Kenaikan gaji ASN Tersebut Kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto Hal itu Disampaikan oleh Sri Mulyani Dalam rapat Terbatas Presiden Jokowi Dodo Di Istana Presiden Kepresidenan Jakarta Pada Tanggal 5 Agustus Yang Lalu Disinggung Mengenai Kenaikan Gaji PNS PDKK TNI Polri Maupun Pensiunan Tahun 2025 Sri Mulyani Mengatakan Bahwa Hal tersebut Akan Disampaikan Oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dalam Awal Masa Pemerintahannya Nanti Nanti Presiden Terpilih Yang akan Menyampaikannya Kita nanti Akan Lihat Di APBN Dan Kesepakatan Dengan Presiden Terpilih Dan Presiden Saat ini Ujar Sri Mulyani Menurut Laporan Rapat Tersebut Membahas Dengan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara RAPBN Tahun 2025 Sebelumnya Diberitakan Pemerintah Berencana Kembali Menaikan Gaji PNS Mulai Tahun Depan Yaitu Tahun 2025 Kenaikan Gaji PNS Sendiri Sudah Masuk Dalam Kerangka Ekonomi Makro Dan Poko-poko Kebijakan Fiskal Atau KEM PPKF 2025 Jadi Bapak Ibu Tidak Usah Sanksi Karena Ini Sudah Dianggarkan Ini Sudah Tertera Dalam Kerangka Ekonomi Makro Dan Poko-poko Kebijakan Fiskal Atau Kem PPKF 2025 Sudah Disusun Sudah Disetujui oleh DPR Nah Untuk Itu Bapak-Ibu Tinggal Menunggu Saja Kita Berharap Kita Berdoa Inti Intinya Ini artinya Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Tetap Akan Melakukan Pemberian THR Dan Gaji Ke-13 Jadi Presiden Terpilih Yang Melanjutkan Dari Pemerintahan Sekarang Presiden Terpilih Prabowo Subianto Ini akan Tetap Memberikan Gaji Ke-13 Maupun THR Jadi Bapak-Ibu Jangan Takut Disamping Itu Tetap Akan Melakukan Penyesuaian Gaji ASN Untuk Masa Yang Akan Datang Dalam Arti Penyesuaian Gaji ASN Ini adalah Kenaikan Istilahnya Penyesuaian Gaji Atau Kenaikan Gaji Pengumuman Terkait Gaji PNS Ini Kabarnya Juga Akan Disampaikan Dalam Sidang Paripurna DPR RI ERA PPN Tahun Anggaran 2025 Namun Dalam Pidato ERA PPN 2025 Pada Tanggal 16 Agustus 2024 Lalu Memang Presiden Jokowi Tidak Menyinggung Kenaikan Gaji ASN Di Tahun 2025 Hal tersebut Beralasan Mengapa Presiden Jokowi Dodo Tidak Menyampaikan Masalah Kenaikan Gaji Karena Beralasan Bahwa Prioritas Untuk Abdi Negara Kedepannya Adalah Reformasi Birokrasi Dan Penyedahan Birokrasi Dan Ini Akan Disampaikan Oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto Hal tersebut Disampaikan oleh Abdullah Aswarana Selaku Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Ya nanti Sekarang Pengumuman Gaji PNS 2025 Kita tunggu Nanti saja Ujarnya Jadi Kepastian Kenaikan Gaji PNS 2025 Akan Diumumkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto Saat Masuk Dalam Masa Pemerintah Hanya Demikian ya Informasi Mengenai Wacana Gaji PNS 2025 Yang Naik Lagi Jadi Tetap Mendapatkan THR Gaji G13 Ya Disambing Itu Penyesuaian Gaji Atau Kenaikan Gaji Nah Ini adalah Kelanjutan Dari Presiden Terpilih Terima kasih Bapak Ibu Telah Menyimak Video ini Hingga Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Memberikan Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video ini Ke Grup WLi Sampai Jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih